Pemerintah akhirnya menaikan harga BBM pada Sabtu lalu, kenaikan harga disebut Presiden terpaksa dilakukan demi kesehatan APBN. Meski sejumlah bantuan yang diklaim sebagai bantalan sosial telah disiapkan, namun kekhawatiran akan efek domino kenaikan harga BBM ini akan memukul daya beli masyarakat juga tak bisa dielakkan. Bagaimana media melihat kebijakan penyesuaian harga beberapa jenis BBM ini? Efektifkah bantuan ini meredam segala efek domino yang dikhawatirkan? Kita akan diskusikan dalam perspektif editorial, kali ini sudah bersama kita wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Halo selamat malam, Mas Revo apa kabar? Selamat malam, beram. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah dalam kabar baik, begitu Mas Revo. Baik Mas Revo, langsung saja bagaimana sebenarnya kita media CNN Indonesia juga ini melihat seberapa tepat kebijakan ini diputuskan dan juga bagaimana sosialisasi yang dilakukan? Rasanya kemudian sempat diumumkan beberapa minggu yang lalu oleh salah satu menko katanya minggu depan, tapi kemudian tidak jadi naik, tapi tiba-tiba diumumkan H-1 jam. Bagaimana kemudian kita melihat ini, Mas? Iya, memang kalau kita melihat kemarin postur APBN kita gitu ya, rasa-rasanya memang agak berat kalau misalkan APBN ini, APBN tidak dinaikkan karena memang subsidinya terlalu besar. Tapi kalau kita melihat lebih dalam lagi Bang, sebenarnya ada beberapa cara yang sebenarnya juga harus menjadi perhatian dari pemerintah gitu. Kenaikan harga BBM ini kan sebenarnya harusnya menjadi solusi jangka pendek saja, tapi untuk solusi jangka panjang sebenarnya ada banyak hal yang memang masih harus dilakukan oleh pemerintah. Misalnya apakah selama ini subsidi terhadap barang ini, terhadap BBM, itu sudah tepat sasaran. Karena kita lihat kebocoran atau penyalah subsidi ini kan juga cukup tinggi. Solar misalnya, yang memakai solar subsidi ini juga mayoritas justru adalah industri. Artinya tidak tepat sasaran. Kemudian bagaimana dengan LPG 3 kg misalnya. LPG 3 kg ini kan itu diperuntukkan oleh hidup kalangan miskin gitu ya, tapi pada kenyataannya juga masyarakat menengah ke atas masih banyak yang menggunakan LPG 3 kg. Demikian juga dengan bahan bakar, jenis bahan bakar yang lain. Artinya sekarang memang bagaimana pemerintah ini bisa memastikan bahwa subsidi, sekarang kan sebenarnya juga masih ada subsidi ya, walaupun subsidi yang dikurangi. Sehingga berdampak pada kenaikan harga. Itu bisa lebih tepat sasaran. Kemudian bagaimana misalnya dengan fasilitas transportasi publik kita. Di banyak tempat, di banyak kota, kita terpaksa masih harus menggunakan kendaraan pribadi karena fasilitas transportasi publiknya masih cukup. Sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, roda 2 atau roda 4, ketimbang harus menggunakan transportasi publik. Di beberapa negara maju misalnya ketika ada kenaikan BBM, karena negara maju kan rata-rata mereka tidak ada subsidi BBM ya. Jadi harga BBM itu benar-benar mengikuti harga pasar. Ketika ada kenaikan, tidak begitu bermasalah bagi banyak orang karena mereka sudah terbiasa menggunakan transportasi publik. Nah ini yang seharusnya sudah diperbaiki menjadi PR catatan pemerintah supaya banyak hal yang subsidi seharusnya tidak pada barang, tapi subsidi itu lebih tepat sasaran. Baik, artinya kita melihat bahwa ini kemudian menjadi solusi jangka pendek yang kemudian jika tidak dibenahi akan terus berulang. Bagaimana kita kemudian media mendesak mas agar pemerintah tidak hanya mengambil langkah pendek yang kemudian jangan-jangan beberapa tahun lagi akan juga dikurangi lagi, dinaikkan lagi harganya? Ya, kita sebenarnya kan begini, sekarang ini kan dampak dari kenaikan harga BBM ini sendiri sekarang sudah mulai terasa. Di bawahnya tempat, nanti kita saksikan juga di paket liputan kita, di beberapa kota harga transportasi publik sudah mulai menaikkan walaupun belum ada ketetapan resmi. Tapi beberapa pengusaha angkutan umum sudah mulai menaikkan dan ini pasti akan berefek minum pada yang lain, angkutan logistik sehingga nantinya pun harga kebutuhan akan naik. Nah ini yang tadi yang menjadi catatan kita. Ketika harga-harga mulai naik misalnya, kemudian kita tahu persis selama dua tahun terakhir bahkan hampir tiga tahun, kita ini kan terdampak pandemi. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang kolaps karena pandemi, sehingga mengurangi gaji karyawan misalnya. Kemudian juga banyak yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Kalaupun misalnya perusahaan baik-baik saja, tapi kenaikan gajinya juga, kenaikan pendapatan dari karyawan relatif, tidak tersebut kan gitu ketimbang dengan inflasi. Nah ini yang juga menjadi catatan. Memang sekarang semua merita sudah mulai menakar memberikan BLT kepada masyarakat miskin yang berjumlah sekitar 20-25 juta masyarakat ya. Kalau dalam catatan yang kemarin diberikan kan sekitar 20-an juta orang yang akan diberikan BLT. Nah tapi bagaimana dengan kelas-kelas yang diatasnya itu, yang rata-rata taruhlah masyarakat kelas atas itu ada 10 persen gitu. Artinya kan masih ada, kalau penduduk kita 270-260 dikurangi 220, masih ada sekitar 240 lainnya yang pasti juga akan terdampak dari kenaikan RKBPN ini. Mereka tidak mendapatkan kompensasi apapun. Nah ini yang harus menjadi catatan juga, bagaimana kemudian mengantisipasi supaya dicolak di bawah ini tidak begitu terasa. Tapi pasti akan terasa, jadi apa ya, diperfinit dengan baik. Nah bagaimana kemudian kita mengawali, nah inilah yang kemudian kita sih berharap pemerintah memiliki kebijakan yang tepat sehingga semua masyarakat, lapisan masyarakat yang terdampak ini bisa terminis dengan baik. Karena kalau tidak tentu ini akan menjadi masalah baru ya, benar-benar buat stabilitas negara kita tentunya. Pada ekonomi dan juga tidak menutup kemungkinan pada politik misalnya seperti itu. Artinya kalau misalkan kita ditanya, bagaimana kemudian kita bisa mengawal? Kalau kita media tentu dengan pemberitaan kita gitu ya. Dengan pemberitaan kita memberikan pandangan-pandangan, juga memberikan secara liputan dan juga paket-paket liputan, baik dalam bentuk paket liputan maupun dalam bentuk dialog, kita akan memberikan saran lah kira-kira seperti itu kepada pemberitaan. Kita akan memberikan ruang kepada pihak yang pro maupun kontra untuk memberikan pendapatnya dan kita berharap pendapat dari pihak pihak yang pro dan kontra ini bisa menjadi acuan dari pemberitaan dan memiliki kebijakan. Baik, baik. Ini juga menarik tentunya Anda meng-highlight tadi soal bagaimana kemudian kita juga bisa meredam terutama pada kelas menengah rentan begitu ya dan juga termasuk bagaimana dampak tidak hanya secara ekonomi tapi juga dampak politik yang potensial juga ini mungkin terjadi. Nah ini tapi saya ingin fokus kembali pada masalah kebocoran subsidi yang kemudian Mas Revo tadi juga sempat jabarkan begitu. Bagaimana kemudian kita media seharusnya juga mengevaluasi Mas agar kemudian setelah kebijakan ini muncul pemerintah tidak hanya fokus kemudian pada penghematan saja tapi kemudian mencari langkah jangka panjang seperti yang Anda sebutkan di awal tadi Mas Revo. Seperti apa? Kalau kita media ini kan the best yang bisa kita lakukan yang hanya memaparkan fakta yang ada di lapangan ya. Termasuk juga bagaimana kita memberikan ruang kepada masyarakat atau kepada para pengamat atau kepada lembaga-lembaga yang selama ini fokus pada kebijakan BBM untuk menyuarakan suara-suara mereka. Kita menyuarakan dari kalangan segi pandai untuk memberikan saran pendapat kepada pemerintah. Kita juga memberikan ruang kepada masyarakat bagaimana supaya mereka bisa menyampaikan aspirasinya. Itu yang bisa kita lakukan tentunya. Nah tapi memang dalam beberapa hal kita akan berusaha mencari pembuktian-pembuktian bahwa BBM ini masih ada yang bocor gitu ya. Kita beberapa kali juga melakukan keliputan tentang itu. Ini yang bisa kita lakukan. Tapi kita selama ini kan juga sudah mengetahui bahwa pemerintah telah menyadari bahwa ada beberapa hal misalnya dalam rilis-rilis yang telah dilakukan bahwa memang ada beberapa yang terpaksasaran. Sehingga BBM solar misalnya itu banyak dimiliki oleh yang bukan seharusnya gitu. Ini kan baik Pertamina maupun pemerintah itu sudah mengetahui data ini. Nah ini yang kalau sudah diketahui kan tinggal bagaimana kemudian kita menagih supaya penyalurannya itu lebih pasasaran. Baik-baik. Tapi sebelum ke sana, apakah kemudian menurut Mas Revo juga, kita sebagai media melihat salah satu metodenya kan saat ini yang kemudian masih dalam pengembangan pemerintah adalah aplikasi MyPertamina gitu. Yang dianggap akan lebih menepat sasarankan lagi setelah kebijakan atau penyesuaian harga ini dilakukan. Apakah menurut Anda ini menjadi salah satu yang bisa kita andalkan paling tidak untuk kemudian mengurangi sedikit demi sedikit kebocoran soal subsidi dan juga ketidaktepat sasaran tadi Mas Revo? Terus terang saya tidak yakin dengan hal seperti itu. Mungkin akan bisa dilakukan di kota-kota besar dengan sinyal yang cukup baik. Tapi bagaimana juga bagaimana dengan masyarakat-masyarakat yang mungkin handphone-nya tidak cukup memiliki kemampuan untuk menginstall aplikasi misalnya. Kemudian mungkin juga paket datanya tidak cukup misalnya seperti itu. Kalau saya berpikir akan lebih mudah kalau misalkan kebijakan, apa namanya, misalnya solar itu hanya boleh dibeli oleh kendaraan bakuning misalnya. Atau misalnya untuk BBM jenis premium, sekarang sudah tidak ada ya, sekarang kita sudah susah untuk mencari premium. Atau setidaknya Pertalite gitu. Itu hanya diberuntukkan untuk plat kuning dan roda dua misalnya. Sementara roda dua non-MOG ya, non-motor. Misalnya seperti itu. Jadi lebih jelas, timbang ngomongin setiap Mai Pertamina dan sebagainya. Karena rasa-rasanya, tidak semua orang pegang handphone. Satu, kedua, akan muncul keributan-keributan tertentu. Sehingga itu akan memperpanjang antri yang di mana? Di SDBU misalnya. Jadi akan lebih mudah kalau misalkan Pertalite hanya untuk roda dua atau untuk anggotan transportasi publik. Dan juga misalnya asal logistik yang sudah memiliki sertifikat misalnya seperti itu. Tapi kalau misalkan di batasi menggunakan aplikasi, rasa-rasanya ya akan menunjukkan kerumitan baru. Tambah juga banyak orang juga tidak percaya tentang keamanan data misalnya. Sementara kita sendiri belum punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah ini kan akan menimbulkan efek-efek yang kita tahu kemarin banyak juga BUMN-BUMN yang datanya bocor. Betul, betul. Itu kan potensi masalah baru. Baik, ini menarik. Kemudian Anda meng-highlight bahwa ada potensi masalah baru jika kemudian kita rasanya mempercayakan pada suatu aplikasi. Nah ini yang kemudian menarik, jangan-jangan apakah menurut kita sebagai media, masalah regulasi yang ada di Perpres 191-2014 itu belum secara spesifik. Misalkan Mas, ini mengatur secara detail misalkan kendaraan pribadi mana saja yang boleh menggunakan subsidi, mana yang tidak begitu. Karena kan kalau kita tahu dari Perpres ini hanya rasanya mengatur soal kendaraan-kendaraan yang pelayanan publik, kendaraan plat kuning, dan beberapa kendaraan dengan spesifikasi yang rendah begitu. Misalkan seperti kapal nelayan dan sebagainya. Bagaimana Anda melihatnya? Nah itu tadi bilang, kalau misalkan memang, apa namanya, kita agak melihat pada sisi, pada sisi keraan gitu. Kemudian bagaimana, dalam artian, pada kenyataannya banyak juga masyarakat yang pendapatannya, jadi membeli mobil itu mobil-mobil tua gitu kan. Sebenarnya dia, karena dia tidak mampu membeli mobil, pun LCGC harganya mungkin relatif murah, tapi bagi sebagian orang kan masih tetap mahal gitu. Sehingga lebih memilih untuk membeli mobil-mobil yang sudah berumur. Dan itu tidak masukkan peria pada yang diatur oleh peraturan, gratulasi gitu ya. Kalaupun menggunakan aplikasi, tadi akan menunjukkan beberapa hal kerumitan-kerumitan lain. Jadi, memang ini harus dicari bagaimana sebenarnya solusi, supaya subsidi ini tepat pada sasarannya, pengawasannya bagaimana. Akan lebih mudah sebenarnya tadi itu, tidak pada, ya kalau ini semua jenis kendaraan, kecuali angkutan umum, dua misalnya, itu membeli bensin yang non-subsidi. Bahan bakar yang non-subsidi. Tapi yang untuk yang lain, ya terpaksa menggunakan yang ada kriterianya, yang sudah dalam pengaturannya, yang sudah tanpa kasat mata lah. Itu plat kuning atau roda dua, misalnya itu boleh menggunakan BBM bersubsidi. Tapi ya ini, lagi-lagi memang inilah kesulitan kalau misalkan subsidi itu pada barang gitu ya. Rakan lebih baik lagi kalau misalkan pemerintah juga baguskan memperbaiki fasilitas-fasilitas transportasi publik, sehingga kita mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Baik, baik. Ini juga menarik ketika dari awal Mas Revo juga menyebut bagaimana PR pemerintah dalam membenahi transportasi publik, karena rasanya ada juga kemudian pihak yang kontra menyebut ini rasanya kontradiktif begitu, Mas, ketika harga subsidi dikurangi, artinya harganya melonjak. Tapi di satu sisi tidak ada insentif atau kemudian perhatian yang lebih kepada sektor transportasi publik, misalkan seperti angkutan kota dan juga ojek online misalkan yang sekarang rasanya menjadi prima dona. Apakah menurut Anda ini akan membuat sebetulnya kecenderungannya masyarakat akan lebih menggunakan kendaraan pribadi, Mas Revo? Iya, akhirnya juga ojek online merupakan hal lainnya yang sekarang sudah menjadi beberapa hal itu juga ada polemiknya di sana dan ada permasalahan yang memang harus dicarikan solusinya supaya lebih win-win solution untuk bagi para pihak gitu kira-kira. Nah kalau misalkan angkutan Bumbram, kita lihat ada beberapa kota yang sebenarnya relatif sudah cukup baik dalam penanganan angkutan umumnya. Harus diakui sebenarnya IKI Jakarta termasuk salah satu yang provinsi yang cukup baik dalam perbaikan transportasi publiknya gitu kan. Kemudian kemudian pemerintah insi memberikan subsidi lumayan besar untuk angkutan transportasi umumnya dan kemudian memperbaiki banyak perotuar ya, jalur-jalur berjalan kaki. Kemudian kemudian memperbaiki sistem transportasi umumnya misalnya subsidi itu diberikan per kilometer sehingga setiap kilometer yang ditempuh oleh angkutan umumnya sehingga sekarang kan kita jarang melihat angkot-angkot di wilayah Jakarta itu penting. Dan beberapa juga oleh Dinas Perhubungan juga, Kementerian Perhubungan juga mulai diterapkan di beberapa kota lain termasuk misalnya di Bandung, Kebon, dan Palembang misalnya sudah dicobakan dengan bus-bus yang angkutan perbaikan transportasi publiknya. Nah tapi kesadaran masyarakat untuk naik transportasi publik ini kan di beberapa tempat masih sangat rendah karena pengalaman masa lalu mungkin yang belum begitu percaya dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya gitu. Nah ini juga menjadi PR sebenarnya bagaimana kemudian pemerintah itu di satu sisi tidak hanya memperbaiki transportasi publiknya tapi juga memberikan kempen kepada masyarakat supaya mau beralih menggunakan transportasi publiknya. Sementara untuk ojek online misalnya terang ini kan juga beberapa orang kan lebih memilih menggunakan ojek online karena merasa tidak terlalu percaya dengan transportasi publik. Atau mungkin selama ini belum sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi mungkin di mindsetnya masih melihat bahwa transportasi publik itu dulu ugal-ugalan, suka ngetan dan tidak tertib misalnya jadi lebih memilih menggunakan ojek online. Nah ini tentu PR juga untuk yang tadi saya sampaikan membuat timpun supaya masyarakat lebih beralih karena memang experience naik transportasi publiknya kan bagian orang belum terbiasa gitu. Jadi memang memilih untuk menggunakan ojek online. Tapi satu sisi juga ojek online ini juga ketika gelombang PHK cukup besar, orang susah mencari pekerjaan, banyak kemudian menjadi pengemudi ojek online untuk menyambung. Jadi seharusnya itu juga dilema ya Bram. Artinya memang bagaimana kemudian saling mengkait. Jadi membuka lapangan pekerjaan baru juga menjadi PR supaya orang tidak, masyarakat tidak menjadi pengemudi. Tidak sekedar apa ya, karena tidak punya pekerjaan, kemudian menjadi pengemudi ojek online. Karena kan kita tahu banyak juga masyarakat yang karena di PHK dan sebagainya kemudian menyambung menjadi ojek online. Nah ini sebenarnya banyak sekali. Ini persoalan yang saling mengkait yang memang harus dipikirkan semuanya secara komprehensif oleh pemerintah kita. Baik, baik. Mas ini juga yang kemudian menjadi catatan publik begitu kekhawatiran soal bagaimana efek domino ini juga berdampak pada sejumlah harga komodil sepokok. Kita tahu kemudian beberapa waktu, paling tidak di minggu lalu harga telur sempat melonjak dan dikhawatirkan akan juga meningkat karena soal BBM. Bagaimana kemudian kita sebagai media melihatnya? Apakah kemudian dampak domino ini memang adalah hal yang natural atau kemudian kita harus menjaga bahwa pemerintah juga bisa menjamin bahwa tidak ada dampak pada komoditas-komoditas pokok itu tadi, Mas Revo? Ya, kalau BBM naik dan kemudian diikuti oleh kenaikan harga bahan yang lain rasa-rasanya selama ini ya seperti itulah ya kodrat yang terjadi. Nah, sekarang kan bagaimana pemerintah ini bisa kemudian mengendalikan daikan harganya. Sehingga daya atau misalkan barang-barang ini bagaimana PR pemerintah adalah meningkatkan daya beli dari masyarakat. Sebenarnya kan gini ya, kalau misalkan harga naik tapi masyarakat punya uang, kan tidak ada persoalan. Yang menjadi persoalan itu kan kalau misalkan harga naik, kan tidak punya duitnya. Nah, itu kan jadi persoalan. Jadi kan PR-nya adalah satu, mengendalikan kenaikan harga, kedua, meningkatkan daya belinya. Jadi artinya ketika terjadi kenaikan harga, masyarakat juga tidak terlalu berpengaruh karena masih punya uang untuk membeli. Nah, ini kan yang sekarang dilakukan oleh pemerintah solusi jangka pendek dengan memberikan BLT kepada masyarakat miskin ini. Kata-kata membutuhkan yang 20,6 juta ya, kalau nggak salah ya. Betul, betul. Nah, ini bagaimana dengan yang lain? Nah, ini MPR-nya bagaimana kemudian meningkatkan daya beli untuk yang lain yang tidak masuk kategori penerima BLT? Itu kan PR-nya di situ. Kalau kenaikan harga, artinya sebenarnya fokus pemerintah tinggal di mana yang diprioritaskan. Nah, kalau selama ini kan kita mengenal kalau dari krisis monitor biasanya atau dari krisis itu kan yang diprioritaskan adalah sembilan bahan pokok misalnya yang sembaku yang kita kenal dengan sembaku. Nah, ini kan yang biasanya jadi prioritas. Ini kan berarti PR, apa namanya, pekerjaan dari lembaga-lembaga pengendali harga barang, apakah itu di Kementerian Berdagangan, pilot untuk ikut jaga stabilitas harga. Tapi jika rasa-rasanya kalau kita, apakah ini akan terhindarkan kenaikan harga ini? Rasa-rasanya akan tidak terhindarkan ya. Nah, sekarang kan tinggal bagaimana kemudian harga itu, kalaupun harus naik itu masih dalam ambang batas yang wajar. Kedua, kemana kemudian masyarakat ini memiliki kaya beli yang cukup. Pada akhirnya memang nantinya, saya kan gitu ya, harga akan naik, kemudian nanti akan terjadi ke titik keseimbangan baru. Dan akhirnya adalah, selama periode harga naik ini, kemudian sampai titik keseimbangan baru itu, itu yang harus dijaga stabilitasnya, kan seperti itu. Nah, bagaimana menjaga stabilitasnya? Nah, ini yang harus dicari oleh pemerintah, agar dampak dari kenaikan secara ekonomi ini tidak berdampak pada politik. Baik, baik. Ini Anda sudah mention dampak politik akan seberapa berdampak. Kemudian kita tahu, tidak kurang dari dua tahun lagi, kita akan menghadapi pemilu, pilpres yang secara bersama-sama. Apakah kemudian ini akan cukup mempengaruhi isu politik dan juga konstelasi begitu? Bagaimana CNN Indonesia melihat ini, Mas Rivo? Iya, kalau setelah kenaikan harga ini kan kita juga mendapatkan beberapa rilis dari masyarakat-masyarakat yang memprotes gitu ya, kenaikan harga ini. Beberapa juga sudah mulai menyampaikan akan melakukan aksi unjuk perasaan. Dan ini kan sebenarnya semuanya sudah pasti kita meyakini pemerintah sudah memperhitungkan itu semua. Ketika harga naik, apakah harga naiknya? Kemarin misalnya kan kita mendengar ketika skenario-skenario kenaikan harga Pertalait ini, apakah akan naik menjadi Rp 8.900 atau Rp 10.000 gitu kan? Ini kan kemarin kita dengar ada banyak versinya gitu kan. Termasuk juga pemerintah pasti juga menakar kalau misalkan naik sekian, apa resikonya yang akan terjadi. Kalau naik menjadi Rp 10.000, tentu pemerintah sudah memperhitungkan betul konsekuensi-konsekuensinya. Dan kita berharap sebenarnya ketika pemerintah sudah menghitung konsekuensinya, maka itu akan dicari bagaimana supaya konsekuensi tersebut bisa terdam dengan baik. Atau terminis, tidak terminis dengan baik. Satu hal yang kemarin juga kita melihat ketika, kenapa kok misalkan ini dikenaikan, perumuman kenaikan ini diumumkan di hari Sabtu gitu ya, di hari Sabtu jam 13.30 kira-kira ya. Jadi kan artinya ada hal yang pemerintah pasti menghitung. Kalau misalkan ini dinaikkan di hari kerja, maka pasti akan berefek pada, pasti kan akan berdampak pada pasar, juga market, pasar indeks harga saham, gabungan, dan lain sebagainya. Biasanya akan direspon dari pasar modal dan sebagainya gitu. Ketika diumumkan di hari Sabtu, siang, ini masih ada cukup waktu adaptasi dan kemudian ada rentang waktulah kira-kira sebelum pembukaan pasar modal di hari Senin. Nah ini kan sebenarnya juga, saya meyakini ini juga termasuk strategi yang diambil oleh pemerintah kenapa diumumkan di hari Sabtu. Termasuk untuk mengantisipasi kejolak-kejolak gitu. Baik, baik. Ya kan kemudian kalau kejolak-kejolak, apakah nanti akan ada unjuk rasa dan sebagainya, pemerintah juga masih memiliki cukup waktu untuk sosialisasi. Dan kita akan melihat ini, kebijakan ini kenaikan harga disampaikan oleh Presiden dan Menteri terkait di hari Sabtu. Sementara di seminggu sepekan sebelumnya, Presiden sudah rutin itu melakukan safari, pemberian BLT-BLT, sosialisasi sudah dilakukan. Jadi artinya secara psikologis masyarakat itu nggak terlalu shock lah kira-kira seperti itu. Baik, baik. Artinya ada waktu untuk meredam begitu ya, pemerintah memberikan waktu untuk melihat dan juga meredam potensi-potensi gejolak. Nah ini terakhir Mas Revo juga menarik. Apakah kemudian menurut Anda isu kenaikan harga BBM ini nantinya akan mampu mengkotakkan begitu mana yang kemudian pro dengan isu ini menjadi tidak populis misalkan, dan kemudian mana yang menentang dan ini menjadi pihak yang populis pada pilpres nanti. Seperti apa CNN Indonesia melihat ini Mas? Itu masih jauh ya Pak, sebenarnya terus terang kita masih panjang menuju pilpres gitu. Pengumuman partai politik yang lolos pada verifikasi aja baru di bulan akhir tahun ini gitu. Sementara pendaftaran calon Presidennya baru dibuka, nanti ditutup di September tahun depan. Artinya masih ada satu tahun lagi. Kalau mungkin, kalau misalkan pilunya pokokan depan, nah itu pasti akan sangat berdampak. Tapi kira-kira kalau misalkan sampai masih ada waktu, setidaknya satu setengah tahun lagi, masih cukup panjang. Kan kita tidak tahu dalam waktu satu setengah tahun ini apa yang akan terjadi. Kita tahu sekarang ini kan harga minyak dunia juga punya tren kecemburungan mulai turun. Nanti apakah kemudian kalau misalkan harganya turun, apakah pemerintah juga akan melakukan penyesuaian harga gitu kan, kita bisa jadikan itu kan terjadi. Karena hal semacam itu pernah terjadi di periode-periode sebelumnya. Harga BPM naik, kemudian turun beberapa ratus perak. Ini kan tidak menutup kemungkinan hal-hal seperti itu juga terjadi. Dan dalam waktu satu setengah tahun ke depan misalnya, saya pikir kalau misalkan semua ini ini yang baik oleh pemerintah yang tadi ya, titik kesimbangannya pasti akan terjadi. Kalau kita melihat pola pemerintah memberikan BLT, sekarang kan BLT-nya diberikan untuk empat bulan ke depan ya kan. Rp150.000 diberikan dalam dua kali, Rp300.000-Rp300.000. Jadi artinya kalau kita melihat, ke titik kesimbangan barunya akan dicapai pada empat bulan ke depan itulah kira-kira. Nah ini kan yang menjadi krusial dalam empat bulan ke depan ini, untuk masyarakat yang lain. Dan kita sih berharap manajemen pemerintah cukup baik lah untuk mengatasi gampang dari kenaikan BPM ini bagi semua pihak. Jadi tidak hanya butuh kalangan miskin, tapi juga kalangan yang... Menengah rentan ya, Mas? Iya, iya, iya itulah. Karena kan selama ini, yang beristik itu kan justru karena kelompok kelas menengah. Baik dia sosial maupun nantinya akan melakukan... Ini dalam artian kita harus melihat ini sebagai hal yang positif ya, Bram. Karena ini kan kritik yang harus dibuat. Dan ini adalah sebuah kontrol sosial kepada pemerintah.